Teng pasukan militer Israel secara membabi buta membakar rumah sakit Indonesia di jalur Gaza Utara musai melakukan pengepungan sejak Senin, 22 Oktober 2024. Laporan ini diungkap langsung oleh Kementerian Kesehatan Gaza. Dalam laporan resminya, Kementerian Kesehatan Gaza menjelaskan bahwa RS Indonesia yang berada di kota Bethlehia sebelah utara kem pengungsian Jabalia telah menjadi sasaran langsung oleh Israel. Hal tersebut turut dikonfirmasi oleh seorang perawat di rumah sakit Indonesia bahwa tentara membakar sekolah-sekolah di sebelah rumah sakit dan tidak seorang pun dapat memasuki atau meninggalkan rumah sakit. Impas serangan tersebut pejabat kesehatan Palestina mengatakan sedikitnya 18 orang tewas di Jabalia dan 8 lainnya meninggal dalam serangan Israel. Selain memicu korban jiwa, serangan brutal Israel membuat generator pembangkit listrik RS Indonesia hancur hingga akses listrik di rumah sakit terputus. Mengancam keselamatan pasien, terutama mereka yang menggunakan perangkat medis yang bergantung pada pasokan listrik. Bahkan Kementerian Gaza mengungkapkan, ada beberapa pasien dilaporkan meninggal setelah terputus dari perangkat oksigen. Tak hanya melakukan serangan, tentara Israel juga turut membatasi pergerakan siapapun yang berada di rumah sakit. Akibat pergerakan terbatas ini, staf rumah sakit harus menguburkan jenazah di dalam kompleks rumah sakit yang masih dalam penghubungan. Hadal Ubeid, seorang perawat pengawas di rumah sakit Indonesia, mengatakan mereka kehabisan pesediaan medis, termasuk kain kasar steril dan obat-obatan. Berbagai upaya dilakukan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk mencegah lonjakan kematian di Gaza, khususnya di Kem Pengungsian Jabalia dekat RS Indonesia. Namun PBB mengatakan bahwa pihaknya tidak dapat mencapai tiga rumah sakit di Gaza Utara. Mereka menutup akses untuk memungkinkan bantuan masuk ke wilayah Gaza Utara. Terus saksikan dan jangan lupa follow Facebook, Instagram, dan Youtube Banjarmasinpos. Agar Sobat Bipos tidak ketinggalan info menarik dari kami. Sampai jumpa!